Kita masuk kepada bagian pertama, yaitu mengenai identifikasi tujuan dan ruang lingkup. Nah, untuk mengidentifikasi tujuan implementasi itu, yang paling penting diperhatikan yang pertama adalah business goal, lalu kemudian mengenai IT governance, kemudian mengenai compliance, dan yang terakhir itu IT resource improvement. Nah, ketika kita mengidentifikasi tujuan implementasi, itu nanti akan menghasilkan sebuah ruang lingkup implementasi, yang terdiri dari area, lokasi, tim, dan waktu. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, yang area, lokasi, tim, dan waktu itu, cakupan-cakupannya terkait dengan area, itu akan membahas mengenai cakupan dari area organisasi, untuk lokasi itu akan membahas mengenai lokasi geografis, seperti kantor pusat, kantor cabang, dan lain-lain. Untuk tim, itu akan membahas mengenai internal auditor, external auditor, dan pelaku IT, dan waktu timelinenya itu adalah mulai, durasinya, dan berakhirnya kapan.